Kita ke Surabaya, saudara, sebuah gudang tempat penyimpanan alat pesta di Surabaya, Jawa Timur, Ludes, terbakar. Seorang penjaga gudang mengalami luka bakar serius. Kobaran api yang bakar gudang milik salah satu event organizer. Jalan Peace Chess, Puloso Timur, Surabaya, Jawa Timur pada minggu siang membuat para pekerja panik. Api pertama kali muncul dari lantai dua gudang. Sejago merah dengan cepat membesar menghanguskan peralatan alat pesta yang disimpan di dalam gudang. Seorang penjaga gudang mengalami luka bakar karena ia sedang tidur saat kebakaran terjadi. Petugas damkar dari pemerintah kota Surabaya menerjunkan 14 mobil damkar mengalami kesulitan menuju lokasi karena akses jalan yang sempit. Setelah satu jam bercibaku, petugas akhirnya bisa memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat cross-fetting listrik. Api ada di lantai dua. Pas di cek di atas, lantai dua itu memang banyak pirati-pirati komputer ya, sayang, barang-barang elektronik yang misalnya. Dugaan sementara dari situ. Dugaannya apa? Cross-fetting? Dugaan cross-fetting. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran juga melanda gedung LTC Glodok di Taman Sari, Jakarta Barat pada minggu pagi. Kebakaran ini diduga akibat cross-fetting listrik. Asap tebal terlihat dari lantai enam LTC Glodok di Taman Sari. Kebakaran ini diduga akibat cross-fetting listrik pada mesin blower yang berada di lantai enam. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Sementara kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah. LTC Glodok merupakan pusat perbelanjaan perlengkapan listrik dan elektronik. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.